Masih untuk pengolahan jatuh tempo di Excel kita akan sangat dipanjakan Kalau di pertemuan selanjutnya kita bahas tentang edit Maka disini kita bahas penggunaan tentang amount Fungsi amount ini amount digunakan untuk mendapatkan tanggal akhir bulan Dengan cara menghitung jumlah bulan sebelum atau sesudah tanggal yang kita tentukan Jadi yang paling mudah itu fungsi ini digunakan untuk menghitung jatuh tanggal Menghitung tanggal jatuh tempo yang selalu jatuh di akhir bulan Nah mungkin teman-teman bertanya perbedaan antara amount dan edit Perbedaannya adalah pada nilai hari atau tanggal yang dihasilkan Dimana fungsi edit akan menghasilkan nilai tanggal yang sama Sedangkan fungsi amount akan menghasilkan tanggal akhir bulan yang dihasilkan Nah untuk lebih jelasnya teman-teman silahkan dilihat di layar teman-teman Ini ada sampelnya Sampelnya seperti ini Nah untuk menggunakannya Caranya sangat mudah Sama dengan amount terus tanggal awal Terus kemudian bulan Tanggal awal tanggal bulan Nah diperhatikan perbedaannya yang sangat ketara adalah di tanggal-tanggalnya itu Untuk hasil amount itu pasti di akhir-akhir bulan Tanggalnya Perhatikan di tanggalnya Misal seperti ini amount Amount terus kemudian di sel yang berisi tentang data tanggal awal Terus kemudian bulan Kurang dari 8 Maka hasilnya adalah di tetap di akhir bulan Ya jadi tanggal bulan 10 Yaitu bulan Oktober Akhir bulannya tanggal berapa Tanggal 31 Nah paling mudah seperti itu Perbedaan antara edit dan amount Kalau amount Amount berarti intinya hasilnya di tanggal terakhir tiap bulan Tergantung dari bulan yang kita tentukan sebelumnya Contoh seperti itu Silahkan dicoba dan semoga berhasil Terima kasih telah menonton